Pohon Keramat Jilid 11. Chang Cheng Cheng berkata, kalian berdua sungguh tidak mengenal aturan, aku sudah mengadu tipu dengan kalian, tetapi maksudku baik. Siapa yang dapat memenangkan pertandingan orang itu harus tahu. Mengapa kalian tidak dapat menyebut sama gerakan tipuku oleh karena itu seharusnya menyerah kalah? Tan Kiam Lem dan Sin Hang Hiap saling pandang. Perlihatkanlah lain tipu gerakannya berkata Tan Kiam Lem. Chang Cheng Cheng memperlihatkan gerakan lainnya. Seperti juga dengan gerakan yang pertama. Tan Kiam Lem dan Siu Hang Hiap tidak dapat menyebut nama tipu yang Chang Cheng Cheng perlihatkan itu. Kejadian berikutnya ialah Chang Cheng Cheng memperlihatkan gerakan-gerakan lainnya, sangat aneh dan sangat luar biasa tipu itu belum pernah terlihat di dalam rimba persilatan maka dua jago yang memandang dan menyaksikan tidak dapat menyebut sama sekali. Chang Cheng Cheng berkata, kalian berdua sudah seharusnya menyerah kalah, Tan Kiam Lem mengguman, dengan demikian, kami berdua, siapapun tidak dapat memenangkan pihak lainnya, berkata Chang Cheng Cheng memberi keputusan. Kalian berdua sama kuat, Tan Kiam Lem memandang Sin Hang Hiap katanya. Bagaimana pendapat Sin Hang Hiap? Aku dapat menyetujui putusan ini, berkata Sin Hang Hiap dengan nada tawar. Ia sangat kecewa sekali. Tan Kiam Lem berkata, Sin Hang Hiap, bila masih mempunyai kesempatan boleh kita bertanding lagi, kata-kata si ketua berteng. Penggantungan itu diajukan kepada si pendekar Dewa Angin Sin Hang Hiap. Sin Hang Hiap menganggukan kepalanya. Baik, jawabnya singkat, tapi cukup mengesankan, akhirnya pertempuran dari Sin Hang Hiap dan Tan Kiam Lem tidak mendapatkan ketetapan, tidak seorang pun dari mereka yang memenangkan pertandingan. Mereka sama kuat sama ulet. Chang Cheng Cheng berhasil memisahkan pertandingan itu. Sin Hang Hiap dan Tan Kiam Lem telah menghilangkan rasa idendam mereka. Kini Sin Hang Hiap menghadapi Chang Cheng Cheng dan berkata, Nona, bolahkah aku mengajukan satu permintaan silahkan, berkata Chang Cheng Cheng. Kau kawan Tan Ciu betul, bolahkah aku menyampaikan sedikit kata-kata kepadanya. Entah urusan apa satu hari aku akan mencarinya, Mengapa mencari Tan Ciu aku akan menuntut balas atas kematian muridku, Chang Cheng Cheng belum mengetahui apa yang telah terjadi di antara Sin Hang Hiap dan Tan Ciu. Maka ia agak bingung juga menghadapi kata Sin Hang Hiap tadi. Sin Hang Hiap tidak banyak memberi keterangan tentang terjadinya persengketaan dengan Tan Ciu, Setelah berkata, ia membalikan badan, tubuhnya melesat cepat bagaikan angin lewat, Bayangan itu telah pergi jauh. Sin Hang Hiap meninggalkan benteng penggantungan. Tan Kiam Lem masih berdiri di tempatnya. Agaknya ia sedang memikirkan suatu soal yang sangat rumit. Soal yang sangat penting baginya. Ia harus baik-baik menghadapi persoalan itu. Bercerita kakek Bungkuk dan Tan Ciu. Setelah pertandingan selesai, kakek Bungkuk itu berkata, Mari kita kembali. Tan Ciu mengkerutkan keningnya, ia ingin sekali menemui Chang Cheng Cheng, katanya. Kembali kemana dari mana kita datang, kesitulah kita harus kembali, berkata kakek Bungkuk itu. Kembali ke kamar tahanan tentu, aku tidak mau kesana lagi. Mengapa aku ingin menemui Nona Chang? Legakanlah hatimu ia ingin mencarimu. Sudah pasti kau dapat bertemu dengannya, berilah kesempatan kepadaku untuk bicara dengannya, berkata Tan Ciu yang ingin menemui Chang Cheng Cheng. Yah, tentu saja, orang tua Bungkuk itu tidak mengijankan Tan Ciu bicara dengan Chang Cheng Cheng, karena Tan Kiam Lem masih berada di sana. Nah, tentu saja ketua benteng penggantungan itu mengetahui rahasia dirinya, maka orang tua Bungkuk itu tak memberi izin. Kembalilah dahulu, mengapa terburu-buru, pasti Tan Kiam Lem mengajaknya ke dalam, mengajak Chang Cheng. Cheng, ke dalam benteng penggantungan? Betul, sebelum Tan Kiam Lem masuk ke dalam benteng penggantungan, kita orang sudah berada dalam kamar tahanan, aku takut kepadanya. Jangan kau mencelakakan diriku, tanpa banyak memberi kesempatan kepada Tan Ciu, orang tua Bungkuk itu menyeret si pemuda dan kembali ke dalam tahanan benteng penggantungan. Terpaksa Tan Ciu mengikuti orang tua Bungkuk tersebut. Tiba-tiba, orang tua Bungkuk yang menggandeng Tan Ciu melakukan perjalanan masuk ke dalam benteng penggantungan itu menghentikan langkahnya, matanya yang tajam menyapu ke arah rimba seolah-olah ada sesuatu yang aneh. Tan Ciu tertegun, mengikuti arah pandangan mati orang ia menengok ke arah rimba tidak terlihat sesuatu. Orang tua Bungkuk mengejar, seraya ia membentak. Siapa satu bayangan melesat cepat, dan lenyap tidak terlihat. Orang tua Bungkuk mengangkat kedua pundaknya, kepala berangguk-angguk. Tan Ciu mengadakan pertanyaan. Siapa orang itu kau tidak melihat tidak? berkata Tan Ciu. Seorang yang mempunyai wajah yang mirip sekali dengan Tan Kiam Lem, berkata orang tua Bungkuk. Oh dia Tan Kiam Pek! berkata Tan Ciu, betul, sungguh-sungguh Tan Ciu tak mengerti, dengan alasan apa Tan Kiam Pek juga berada di tempat benteng penggantungan? Dan tentang pertempuran hebat yang telah terjadi di antara Sin Hang Hiap dan Tan Kiam Lem disaksikan juga olehnya. Mengapa? Mengapa Tan Kiam Pek ingin menimbulkan huru-hara ini? Dengan alasan apa Tan Kiam Pek memancing pertempuran Sin Hang Hiap dan Tan Kiam Lem? Kakek Bungkuk berkata. Kau mengatakan bahwa Tan Kiam Pek yang memancing Sin Hang Hiap ke benteng penggantungan bertanya Kakek Bungkuk. Betul, berkata Tan Ciu. Oh, mengertilah sudah, mengerti tentang apa Tan Kiam Pek mempunyai maksud-maksud tujuan tertentu, aku masih belum mengerti, berkata Tan. Ciu memandang orang tua Bungkuk itu. Berkata lagi si Kakek Bungkuk. Tan Kiam Pek berada di tempat ini menyaksikan pertempuran yang sudah terjadi di antara Tan Kiam Lem Sin Hang Hiap, tentu, berkata Tan Ciu. Maksud Tan Kiam Pek sangat jelas, menyaksikan dan mengintip pertempuran dari kedua tokoh tadi, maksudnya ialah ingin mengetahui perubahan-perubahan tipu silat dari mereka. Dan bila ia dapat menyaksikan ilmu-ilmu yang tiada cara itu, bukankah menjadi seorang tokoh silat tanpa tandingan betul, tadi, bila aku mempunyai maksud tujuan yang sama, aku pun dapat mencuri beberapa tipu silat mereka, berkata Tan Ciu. Orang tua Bungkuk itu tertawa, katanya. Mari kita kembali ke dalam penjara, Tan Ciu diseret masuk lagi. Bercerita Tan Kiam Lem di depan pintu benteng apenggantungan. Jago ini masih belum mengerti jelas mengapa Sin Hang Hiap menantang dirinya, mengapa dikatakan ia yang menjanjikan pertempuran itu. Gadis berbaju putih Chang Cheng Cheng tertawa, ia menggigil. Hai mengapa kau Tan Kiam Lem terkejut, tersipu-sipu ia berkata. Maafkan, Chang Cheng Cheng berkata. Bawa diriku untuk bertemu dengan Tan Ciu. Ketua benteng penggantungan menganggukan kepalanya, dan berpaling ke belakang, di sana terdapat orang-orangnya, satu di antaranya ialah wakil benteng penggantungan, dan berkatalah kepada orang itu, Hu Po Chu, siap, bawa nona ini masuk ke dalam benteng penggantungan, perintah Tan Kiam Lem. Baik, berkata si wakil ketua benteng penggantungan Choyong Yen. Chang Cheng Cheng memandang Tan Kiam Lem dan mengajukan pertanyaan. Bagaimana dengan dirimu aku harus mengurus sesuatu, setelah itu segera masuk juga, baiklah, berkata Chang Cheng Cheng. Maka wakil ketua benteng penggantungan Choyong Yen mengajak Chang Cheng Cheng masuk ke dalam benteng itu. Memandang lenyapnya bayangan Choyong Yen dan Chang Cheng Cheng, Tan Kiam Lem menyapukan pandangannya kepada Pek Hong dan Cie Yan panggilnya pada mereka. Pek Hian Chu, Cie Hian Chu pemuda berbaju putih Pek Hong dan orang tua dingin Cie Yan segera membawakan sikap yang siap-siaga. Pek Chu ada perintah berkata mereka berdua segera. Tan Kiam Lem menganggukan kepala dan berkata, aku mengutus kalian untuk menyelidiki sesuatu hal. Urusan apakah itu siapa yang berani menggunakan namaku mengundang si pendekar Dewa Angin Sin Hang Hiap ke benteng penggantungan? Baik, ingat, berkata Tan Kiam Lem gagah. Dua orang ini berhenti lagi. Ku beri waktu sepuluh hari, dan perkara ini harus jelas, mengerti-mengerti, manakala kalian berdua tidak dapat menunaikan tugas dengan baik, kalian akan mendapat hukuman, berkata Tan Kiam Lem kepada kedua orang itu. Pek Hong dan Cie Yan segera menjalankan perintah. Mereka memberi hormat kepada Tan Kiam Lem dan meninggalkan benteng penggantungan. Kini Tan Kiam Lem seorang diri, ia berdiri di depan benteng penggantungan, matanya berputar kedatangan Chang Cheng Cheng yang sangat mendadak itu mengejutkan dirinya. Apalagi mengingat ilmu kepandayan gadis itu yang sangat tinggi sekali, bagaimana ia harus menghadapinya. Tan Kiam Lem segera mendapat suatu akal. Ia mendengus. Hem, aku harus, dengan membawa senyuman iblisnya. Tan Kiam Lem masuk ke dalam benteng penggantungan. Di sini telah menunggu Chang Cheng Cheng dengan tidak sabaran. Sebentar kemudian ia melihat kedatangan Tan Kiam Lem, segera ia memapakinya dan bertanya. Di mana Tan Ciu berada? Tan Kiam Lem menggapaikan tangannya berkata. Mari kau ikut kepadaku, Chang Cheng Cheng mengikuti Tan Kiam Lem. Dan ketua benteng penggantungan mengajaknya ke dalam ruangan rahasia di bawah tanah. Tan Kiam Lem mempunyai maksud menjual dodolnya. Ia tidak mengajak Cheng Cheng ke tempat kamar tahanan, tetapi menuju ke suatu ruangan. Chang Cheng Cheng mengerutkan kedua alisnya, memandang kepada ketua benteng penggantungan tersebut dan bertanya kepadanya. Di mana Tan Ciu Tan Kiam Lem menunjuk ke suatu bangku dan berkata. Silahkan nona duduk. Chang Cheng Cheng semakin heran, tetapi ia mengikuti petuniu Tan Kiam Lem, duduk di bangku yang telah ditetapkan. Tan Kiam Lem mengambil tempat di hadapan gadis berbaju putih itu ia pun duduk. Chang Cheng Cheng membuka suara. Tan Kiam Lem maksudku untuk menemuimu bukan saja ingin bertemu dengan Tan Ciu. Ada suatu hal lain ingin kuajukan kepadamu. Tan Kiam Lem menatap gadis berbaju putih itu tajam-tajam dan ia berkata. Tentang hal apa kau adalah kawan baik Kui Tochu bukan bertanya Chang Cheng Cheng. Bukan, aku tidak kenal dengan Kui Tochu, Tan Kiam Lem menyangkal. Sungguh tidak kenal gadis berbaju putih Chang Cheng Cheng meminta ketegasan. Aku memang tidak kenal dengan orang yang kau katakan itu, berkata Tan Kiam Lem. Chang Cheng Cheng menggunakan otaknya berpikir, seharusnya hanya Tan Kiam Lem yang mengetahui di mana Kui Tochu itu berada, dan ia harus menemui Kui Tochu. Tan Kiam Lem tertawa, ketua benteng penggantungan ini berkata. Kini giliranku yang ingin mengajuan pertanyaan ini kepadamu, Chang Cheng Cheng mendengarkan kepala katanya. Katakanlah, ilmu kepandayanmu hebat sekali, siapakah yang menjadi gurumu? Guruku melarang menyebut namanya, berkata Chang Cheng Cheng. Oh, bolehkah mengetahui nama 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 aku Chang Cheng Cheng, berkata gadis itu. Oh, nama Cheng aku ada urusan lain, katakanlah lekas, kau kawan Tan Kiu, betul, kawan baik, hemm, kekasihmu. Kekasih. Chang Cheng Cheng agak terkegon mendapat pertanyaan seperti ini memang ia belum terpikir sampai ke situ. Aku tidak tahu, akhirnya Chang Cheng. Chang Cheng memberikan jawaban seperti ini. Tentunya kau sangat cinta kepadanya, bukan hemm, Chang Cheng Cheng menganggukan kepala lemah. Tan Kiam Lem dapat menduga tepat, dari sinar matu gadis itu ia mengetahui bahwa Chang Cheng Cheng cinta kepada Tan Kiu, hal ini penting bagi dirinya. Eh ha em. Tan Kiu membalas cintamu bertanya lagi Tan Kiam Lem. Aku, aku tidak tahu, berkata Chang Cheng Cheng gugup, tapi, ku kira ia tidak benci kepadaku, sambung gadis baju putih. Maksudmu, besar kemungkinannya. Tan Kiu juga cinta kepadamu Tan Kiam Lem mengajukan pertanyaan ini dengan metel, tidak berkesiap. Chang Cheng Cheng menganggukan kepalanya lagi. Bercerita Tan Kiam Lem dan Chang Cheng Cheng dalam kamar ruangan di bawah tanah. Tan Kiam Lem telah mendapat kepastian bahwa Chang Cheng Cheng sangat mencintai Tan Kiu, rencananya semakin masak lagi. Nona, sungguh-sungguh cinta kepada Tan Kiu bertanya Tan Kiam Lem. Hei, mengajukan pertanyaan ini sampai berulang kali Chang Cheng Cheng agak naik darah. Dengan sabar Tan Kiam Lem berkata, ku kira kau telah terperdaya olehnya, Chang Cheng Cheng tertegun, dengan tidak mengerti ia bertanya. Apa arti kata-katamu ini ah, seharusnya tidak boleh ku katakan kepadamu, berkata Tan Kiam Lem. Chang Cheng Cheng bangkit dari tempat duduknya, ia berkata dengan suara keras. Katakan sekali lagi, Tan Kiam Lem berkata dengan pelahan. Sebaiknya kau lupakan kata-kataku tadi, tidak mungkin, katakanlah, aku, Tan Kiam Lem sengaja tidak meneruskan kata-katanya, dengan demikian ia lebih menambah minat gadis itu untuk mengetahui apa yang dikatakan olehnya. Dengan wajah beringas Chang Cheng Cheng maju setapak, katanya segera. Katakan bila tidak, dengan sekali pukulan aku dapat menghancurkan kepalamu, baiklah, seolah-olah Tan Kiam Lem dipaksa. Chang Cheng Cheng menantikan jawaban ketua benteng penggantungan itu. Aku akan berkata, tapi kau jangan bersedih, Tan Ciu adalah seorang pemuda yang suka mempermainkan wanita, berkata Tan Kiam Lem. Apa? Tan Ciu adalah seorang pemuda yang sering mempermainkan wanita. Betul betul, aku tidak berbohong kepadamu, dengan suara yang penuh derita Chang Cheng Cheng berkata. Gadis mana yang telah dipermainkan olehnya dengan menghela nafas Tan Kiam Lem berkata. Wakil ketua benteng penggantungan kami, itulah wanita yang mengantarkanmu tadi, ia mempunyai seorang murid yang bernama Cuyong, bersua dengan Tan Ciu. Setelah mereka berkenalan, gadis inilah yang dipermainkan oleh Tan Ciu, ditinggalkannya begitu saja, wajah Chang Cheng Cheng berubah menjadi pucat, ia berteriak. Aku tidak percaya, aku tidak percaya, tidak percaya, karena permainan Tan Ciu tadi coyong menjadi dila, tidak, tidak mungkin. Tan Ciu bukanlah pemuda seperti apa yang kau katakan, Chang Cheng Cheng berteriak suaranya sangat aneh. Penuh dengan ketegangan dan ketakutan, tidak enak didengar. Di sini letak kejahatan dari Tan Kiam Lem. Sudah jayas dan gamblang sekali bahwa rentetan kejadian itu adalah susulan berencana yang telah dikeluarkan. Lebih daripada itu, Tan Kiam Lem masih mempunyai rencana jahat babak ketiga. Terdengar Tan Kiam Lem berkata. Kau tidak percaya, aku tidak percaya, kata Chang Cheng Cheng, ingin melihat bukti. Chang Cheng Cheng memandang ketua benteng penggantungan itu, ingin sekali mengeluh betul tidaknya dari kata-kata atau keterangannya. Mari kau ikut aku untuk melihatnya, berkata Tan Kiam Lem. Melihat siapa coyong baik, ikutlah di belakangku, Tan Kiam Lem mengajak Chang Cheng Cheng turun ke ruangan di bawah tanah. Di sinilah letak kamar tahanan benteng penggantungan. Chang Cheng Cheng mengikuti di belakangnya. Pikirannya sedih, Tan Kiam adalah seorang pemuda yang gagah dan cakep, itulah idaman setiap wanita, termasuk juga Chang Cheng Cheng. Bila betul apa yang Tan Kiam Lem katakan tadi, Tan Kiam seorang pemuda tukang mempermainkan wanita, hal itu akan mengecewakan. Maka Chang Cheng Cheng sangat bersedih. Tan Kiam Lem menikung ke lain lorong, Chang Cheng Cheng tetap mengikuti. Kini mereka sudah berada di dasar bangunan rahasia, lapat-lapat terdengar suara tangisan. Tan Kiam Lem menghentikan langkahnya, ia menoleh ke arah Chang Cheng Cheng. Itulah tangisannya, mereka berjalan maju lagi, di suatu kamar tahanan terbuat daripada batu terlihat seorang gadis berwajah pucat. Rambutnya kusut, pakaian tidak karuan macam, itulah murid Choyong Yan yang bernama Choyong. Chang Cheng Cheng harus percaya kepada kenyataan. Seperti apa yang Tan Kiam Lem katakan. Tan Chiu adalah seorang pemuda hidung belang, tukang mempermainkan wanita. Gadis yang bernama Choyong ini adalah salah satu korban-korbannya. Ia maju mendekati kamar tahanan itu, dan mengajukan pertanyaan. Hei, siapa kau Choyong masih menangis? Ia mendogakan kepala, memandang Chang Cheng Cheng, tiba-tiba menubruk. Tan Chiu berkata Choyong. Akhirnya kau juga tiba-akhirna kau tiba, sudah lama kuharapkan kedatanganmu ini. Hampir saja Choyong menubruk jeruji besi kamar tahanan itu, tapi akhirnya ia berhasil mencengkeram Chang Cheng Cheng. Seperti apa yang Tan Kiam Lem katakan Choyong sudah menjadi gila, ia tidak sadar siapa orang dihadapannya, ia tidak dapat membedakan pria atau wanita, kedatangan Chang Cheng Cheng dianggap Tan Chiu. Dan Choyong tertawa besar, itulah tingkah laku seorang yang sudah berpikiran tidak waras lagi. Hati Chang Cheng Cheng dirasakan tenggelam. Ia telah menghadapi kenyataan. Dibiarkan saja tangan Choyong mencengkeram dirinya. Tiba-tiba, Choyong menarik tangan Chang Cheng Cheng, dengan histeriesia berteriak, bukan, bukan, kau bukan dia, kau titik ada iblis-iblis ihaha blis pergi titik pergi kau iblis kepala, didorongnya tubuh Chang Cheng Cheng, dan Choyong menangis lagi. Tubuh Chang Cheng Cheng menggigil keras. Choyong menangis, sebentar kemudian tertawa tidak lama ia menangis lagi. Tertawa dan menangis silih berganti, Choyong memandang Chang Cheng Cheng. Menyaksikan kejadian itu. Chang Cheng Cheng sangat bersedih. Ia mendekati Choyong dan bertanya, kau bernama Choyong hei, hei, betul, aku Choyong. Hei bukan aku bukan Choyong. Nama ku Choyong titik bukan, aku titik bukan ha ha, 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 ha dia tertawa, tertawa histeris, Chang Cheng. Cheng mengucurkan air mata. Tan Kiam Lem tersenyum iblis, ia sangat kuas dengan sandiwarannya itu, di lain bagian dari kamar tahanan di bawah tanah benteng penggantungan itu sepasang mata lain mengintip, menyaksikan kejadian seperti ini. Terlihat Tan Kiam Lem maju mendekati Chang Cheng Cheng dengan menepuk pundak gadis berbaju putih itu. Ia berkata, kini seharusnya kau harus percaya. Tan Chiu bukanlah pemuda idaman. Percayalah Tan Chiu telah menganggu banyak gadis. Choyong hanya satu di antaranya. Bila bukan Tan Chiu yang menganiaya dirinya, tidak mungkin ia menjadi gila seperti ini. Chang Cheng Cheng mematung di tempat. Ia kecewa kepada Tan Chiu. Ia kasihan kepada Chuyong dan ia putus harapan kepada masa depan dirinya sendiri. Menarik gadis berbaju putih itu. Tan Kiam Lem berkata, Mari, Chang Cheng Cheng menghindari seretan orang dan tidak mau pergi. Tidak, aku tidak mau pergi, Chang Cheng Cheng berkata. MENG APA aku harus mengobatinya, ia sangat menderita menyaksikan kejadian yang dialami oleh Chuyong. Chang Cheng Cheng sangat bersedih, dan ia mempunyai maksud untuk mengobati gadis sengsara itu. Maka ia ingin menolongnya. Dengan ilmu kepandayan yang dimiliki oleh Chang Cheng Cheng, kejadian itu bukanlah mustahil, dengan mudah ia dapat menyembuhkan penyakit Chuyong. Tetapi, mungkin Tan Kiam Lem melulusi usul Chang Cheng Cheng itu. Tidak. Tentu tidak. Chuyong gila karena hasil perbuatannya Tan Kiam Lem sengaja mempermainkan gadis itu sehingga pikiran Chuyong terganggu. Bila Chang Cheng Cheng berhasil mengobati penyakit Chuyong, tentu saja segala rahasianya terbongkar, dan apa yang dapat dilakukan lagi. Bila Tan Kiam Lem mau, dengan mudah ia dapat membunuh Chang Cheng Cheng. Gadis berbaju putih itu masih kurang pengalaman. Tak tahu Bapua dirinya sudah berada di mulut hari mau di mulut serigala berjubah manusia. Tapi Tan Kiam Lem tidak membunuh Chang Cheng Cheng. Ia ingin menggunakan Chang Cheng Cheng. Itulah satu dari sekian banyak rencananya. Dengan wajah berubah Tan Kiam Lem berkata, Kau ingin menolongnya betul berkata Chang Cheng Cheng singkat. Mengapa kau ingin menolong seorang gadis yang menjadi seterumu karena Tan Ciu telah merusak kehidupannya, maka aku harus menyembuhkan penyakit Chuyong, agar ia dapat menuntut balas, Tan Kiam Lem berkata, Baiklah, sebentar aku akan memberi perintah kepada orang-orangku untuk membawanya. Memang Chuyong sangat kasehan, sangat jelas, maksud Tan Kiam Lem agar Chang Cheng Cheng menyembuhkan penyakit Chuyong di ruang atas. Bukan di kamar tahanan ini. Chang Cheng Cheng masih belum bergerak dari tempatnya. Menggandeng gadis berbaju putih itu Tan Kiam Lem berkata, Nona Chang, mari kita naik ke atas dahulu, dan dengan setengah digandeng oleh Tan Kiam Lem, Chang Cheng Cheng meninggalkan kamar tahanan batu di bawah tanah benteng pegantungan itu. Dan sepasang metu yang menyaksikan drama kejadian tadi, menunggu sampai Tan Kiam Lem dan Chang Cheng Cheng pergi jauh, dengan satu perasaan yang penuh dendam mengeluarkan tertawa dingin. Siapakah orang yang mengintip ini? Untuk sementara, kita tinggalkan orang ini dan mengikuti perjalanan Chang Cheng Cheng dengan Tan Kiam Lem. Seng ketua benteng penggantungan telah mengajak Chang Cheng Cheng naik ke atas, mereka menuju ke kamar rahasia. Di dalam kamar rahasia, dengan tersenyum puas Tan Kiam Lem berkata, Sudah percaya. Dengan menunjukkan wajahnya yang penuh ketidakpuasan, Chang Cheng Cheng berkata, PRCAYA, kini sudah waktunya Tan Kiam Lem meralih seir rencananya yang terakhir. Tentu saja, tidak ada orang ketiga yang dapat mengganggu usaha itu. Dengan wajah merah Chang Cheng Cheng berkata, Di mana kini Tan Kiam Lem berada, mengapa kau menanyakan dirinya, aku mau membunuh ingin membunuh Tan Kiam benar. Laki-laki yang semacam ini harus dibunuh bagus, Tan Kiam Lem memberi pujian. Tiba-tiba Tan Kiam Lem mengangkat tangan sangat tinggi sekali, hal itu mengejutkan Chang Cheng Cheng. Dari metel, Tan Kiam Lem bercahaya satu sinar yang sangat aneh sekali. Chang Cheng Cheng tidak mengerti, ia memandang dengan penuh perasaan teka-teki. Setapak demi setapak, Tan Kiam Lem mendekati Chang Cheng Cheng, Chang Cheng Cheng mematung, sepasang matanya tertarik kepada cahaya yang sangat aneh itu. Inilah ilmu Ie Sin Tai Hoat. Kini Tan Kiam Lem sedang mengerahkan ilmu Ie Sin Tai Hoat mengosongkan isi pikiran Chang Cheng Cheng. Sebagaimana layaknya seorang yang kena hipnotis, sepasang matu Chang Cheng Cheng telah menjadi redup, semakin lama semakin redup dan akhirnya terketup. Pikirannya bimbang, daya kepribadiannya lenyap sama. Sekali, runtuh berantakan, ilmu Ie Sin Tai Hoat tidak gagal. Chang Cheng Cheng telah masuk perangkap Tan Kiam Lem. Ia tidak tahu bahwa ilmu itu sudah mengosongkan semua pikirannya, maka tidak mengalihkan sepasang sinar mata, dan karena itulah ia terpedaya. Hal ini disebabkan karena Chang Cheng Cheng tidak tahu betapa lihainya ilmu Ie Sin Tai Hoat, dan karena itulah ia tidak ada persiapan sama sekali. Seharusnya, dengan ilmu kepandayan yang dimiliki oleh gadis berbaju putih ini, ilmu Ie Sin Tai Hoat tidak mungkin membawa hasil. Tapi hal itu diharuskan kesiap siagaan, ia harus mengerahkan kekuatan tenaga dalam melawannya. Chang Cheng Cheng tidak menduga bahwa Tan Kiam Lem memiliki ilmu Ie Sin Tai Hoat yang jahat. Kini ia telah terpedaya. Tan Kiam Lem mengerahkan terus ilmu jahat itu segasang matanya semakin lama semakin tajam, perlahan demi perlahan, pemikiran Chang Cheng Cheng telah tiada sama sekali. Chang Cheng Cheng merasakan dirinya seperti berada di suatu tempat yang penuh kabut samar-samar segala sesuatu tidak terlihat lagi. Kini mulut Tan Kiam Lem terbuka, dan suaranya terdengar. Kau, kau harus mendengar perintahku, Chang Cheng Cheng menganggukan kepalanya. Tan Kiam Lem mengejukan. Pertanyaan. Siapa namamu? Chang Cheng Cheng, berkata gadis yang kena di Ie Sin Tai Hoat itu. Beirapa umurmu 18 tahun, siapa gurumu aku, tidak tahu, pria atau wanita pria, Tan Kiam Lem mengeluarkan suara tertawanya yang seperti iblis dan ia melangsungkan tanya-jawab itu. Apa yang sedang kau lihat Chang Cheng Cheng membuka kedua matanya lagi, tapi mata ini telah kehilangan cahayanya sama sekali, redup, kaku dan tipis. Terlihat seorang berdiri di hadapannya, itulah Tan Kiam Lem. Chang Cheng Cheng melihat Tan Kiam Lem sedang berdiri. Seolah-olah ketua benteng penggantungan itu menderita sesuatu jatuh dari tebing tinggi, dan sedang berteriak-teriak meminta pertolongan orang. Chang Cheng Cheng terkejut, ia membentang matanya lebih besar lagi, dan samar-samar terlihat tubuh Tan Kiam Lem penuh dengan darah, ketua benteng penggantungan itu berteriak menjerit melengking, sungguh menyeramkan sekali. Itu hanya khayalan Chang Cheng Cheng. Chang Cheng Cheng masih melihat Tan Kiam Lem jatuh ke dalam api yang membara teriakannya semakin seram, api itu berkobar semakin hebat. Dan tiba-tiba Chang Cheng Cheng mengeluarkan satu jeritan juga, tubuhnya melesat menubruk Tan Kiam Lem. Segala sesuatu samar-samar lagi. Di dalam keadaan yang tidak ingat kepada dia aslinya, Chang Cheng Cheng ingin memberikan pertolongan kepada seseorang yang dilihatnya seperti jatuh dari tebing tinggi itu, orang itu masuk ke dalam api neraka, dan ia wajib menolongnya. Tan Kiam Lem berhasil, kini ia dapat menguasai pikiran Chang Cheng Cheng. Seorang gadis berada di dalam rangkulannya seorang lelaki setengah umur. Itulah Chang Cheng Cheng yang telah dihipnotis oleh Tan Kiam Lem. Tan Kiam Lem meletakkan tubuh gadis itu pada sebuah kursi ia mengeluarkan tertawa iblis. Chang Cheng Cheng melompat lagi, menubruk ketua benteng penggantungan itu. Inilah reaksi dari ilmu Ie Sintai Hoat. Tan Kiam Lem menganggukan kepala, kini betul-betul ia memastikan bahwa ilmunya telah sukses. Ia merangkul tubuh gadis itu. Kau bersedia menjalankan segala perintahku berkata Tan Kiam Lem. Chang Cheng Cheng menganggukan kepala. Bersedia, siapakah yang memperlakukanmu dengan baik sekali kau, siapakah yang paling kau benci Tan Ciu, kau benci kepada Tan Ciu betul, aku benci sekali kepadanya. Kau ingin membunuhnya pasti, membunuhnya, Tan Kiam Lem berkata lagi, kau akan taat kepada segala perintahku tentu saja taat, dengar, dengarkanlah perintahku yang pertama, ingat baik-baik semua kepandayanmu dan catatlah beri catatan itu kepadaku, mengerti-mengerti mulailah, Chang Cheng Cheng menganggukan kepala. Ia melepaskan dirinya dari rangkulan ketua benteng penggantungan itu. mengambil alat-alat tulis, dan mencatat segala ilmu kepandayannya. Itulah perintah yang diberikan kepadanya perintah yang harus ditaati. Inilah salah satu maksud tujuan Tan Kiam Lem, seperti apa yang diketahui, gadis berbaju putih Chang Cheng Cheng mempunyai ilmu kepandayan yang sangat tinggi, dan ia harus mendapatkan ilmu itu. Kiam mendapatkan ilmu Chang Cheng Cheng itu yang termudah ialah menghipnotis gadis berbaju putih itu, kemudian dengan membaris satu perintah, dengan mudah ia akan mendapatkan catatan-catatan ilmu dari Chang Cheng Cheng. Dengan menyatuhkan ilmu kepandayan yang didapatkan dari Chang Cheng Cheng, siapakah yang dapat menandingi dirinya lagi? Kejadian ini sangatlah berbahaya sekali. Dia adalah seorang jahat, seorang yang terjahat sekali, dan dengan ilmu kepandayannya yang sangat tinggi, beium ada orang yang dapat menandinginya. Ilmu kepandayannya itu akan ditambah tinggi lagi, setelah mendapatkan ilmu kepandayan Chang Cheng Cheng. Dan kejadian telah berlangsung. Chang Cheng Cheng mencatat ilmu kepandayannya. Seorang gadis berbaju putih yang telah kena ilmu Iesintai Hoat, Tan Kiam Lem sedang mencatat ilmu kepandayan yang dimilikinya, ilmu kepandayan itu akan diserahkan kepada orang yang berada di depannya. Tan Kiam Lem mengambil bangku dan duduk ia menyaksikan kejadian itu, senyuman iblisnya terlihat seram sekali. Bercerita di dalam kamar tahanan orang tua bungkuk telah mengajak Tan Ciu kembali ke dalam sel mereka. Tan Ciu memandang orang tua itu, ia bertanya. Ciam Pua mengapa kau rela dikeram di dalam tempat yang seperti in kau ingin tahu alasannya ingin sekali, orang tua bungkuk itu mendunggakan kepalanya ke atas, ia sedang mengenangkan masa mudanya. Tan Ciu menantikan cerita dengan sabar. Kini orang tua bungkuk itu berkata, Aku berada di dalam kamar tahanan di bawah tanah ini hanya karena sesumbarku, sesumbar berkata Tan Ciu bingung. Orang tua bungkuk itu menganggukan kepala. Betul. Itulah karena kecongkokanku sendiri. Mungkin kau tidak percaya, tapi inilah kenyataan. Pada 30 tahun berselang, tidak ada orang yang dapat menandingiku, bukan saja menandingiku, belum pernah ada orang yang dapat menerima tiga jurus pukulanku, Tan Ciu bergumam. Hanya tiga jurus orang tua bungkuk itu menganggukan kepalanya. Betul. Aku malang melintang di dalam rimba perselatan tanpa tandingan. Belum pernah ada jago silat yang dapat menghadapi tiga pukulanku, paling banter mereka hanya dapat menerima satu atau dua jurus saja, dan pada jurus yang ketiga pasti mereka ku jatuhkan. Termasuk juga jago kelas satu, kata-kata ini terlalu sombong sekali, hampir Tan Ciu tidak percaya, ia memandang orang tua bungkuk iru dengan sinar matu yang penuh ragu-ragu. Bagaimana kau dapat dikalahkah oleh Tan Kiam Blem dan dikurung di dalam kamar tahanannya bertanya Tan Ciu. Bukan dikalahkan olehnya, berkata orang tua bungkuk itu. Tapi dikalahkan oleh kata-kataku yang sangat sombong. Dikalahkan oleh kata-katamu sendiri betul. Aku dikalahkan oleh kata-kataku sendiri. Aku pernah sesumbar siapa yang dapat menerima tiga jurus ilmu pukulanku. Aku akan taat kepadanya, Tan Ciu memandang orang tua itu, keterangannya agak tidak mudah diterima. Orang tua bungkuk tertawa, katanya. Kau tidak percaya Tan Ciu menyengir. Haruskah ia percaya? Tapi tidak mungkin ia tidak percaya. Sesaat kemudian, ia menggeleng-geleng kepala. Aku kurang percaya, kau tidak percaya bahwa ilmu kepandai yang ku berada di atas Tan Kiam Blem. Kau mempunyai ilmu kepandai yang dikalahkan oleh Tan Kiam Blem. Mengapa kau berada di dalam tahanan ini? Sudah ku jawab tadi kepadamu aku kalah karena kata-kataku sendiri. Ceritakanlah, sudah ku katakan, siapa saja yang dapat menerima tiga pukulanku, aku akan tunduk kepadanya dan tidak akan berjalan di dalam rimba persilatan lagi, tapi kau tidak mengatakan bahwa dirimu bersedia dikurung seperti binatang di dalam tempat gelap ini, betul. Dan Tan Kiam Blem itu sangat cerdik sekali sebelum bertempur ia meminta syarat lain, dikatakan olehnya bahwa bila ia dapat menerima tiga pukulanku, aku diwajibkan melakukan dua hal. Dan aku melulusi permintaan itu, dua ucapan apakah yang diajukan kepadamu permintaan pertama ialah. Membuat benteng penggantungan ini. Hei tanda seru Tan Ciu terkejut dan berteriak. Kau yang membuat benteng penggantungan? Mengapa bukan? Akulah yang membuat benteng penggantungan. Maka segala rahasia segala jalan, segala bangunan yang berada di dalam benteng penggantungan ini, tidak satu pun yang luput dari penilaian ku itulah semua rencana-rencanaku. Akulah yang mengarsitekinya, akulah yang menjadi insinyurnya, oh pantas kau dapat keluar masuk dengan bebas, Tan Ciu mulai percaya. Dan permintaan yang kedua ialah, aku diwajibkan mengurung diri sendiri di dalam kamar tahanan ini tidak boleh meninggalkan lembah siangkiat, tidak ada pengecualian, kecuali bila aku dapat menerima cintanya seorang wanita, itu waktu aku bebas dari janjiku. Aku bebas meninggalkan benteng penggantungan, aduh hal ini mana mungkin dapat terjadi. Tan Ciu harus percaya keterangan orang tua bungkuk itu. Hal itu menang mungkin terjadi ia dapat keluar masuk dengan bebasnya, bila tak ada sesuatu yang aneh hal ini tak mungkin terjadi. Dan kata akhir, bila orang tua bungkuk ini meninggalkan benteng penggantungan, lebih dahulu, ia harus menerima cinta seorang gadis inilah yang tidak mungkin sama sekali, boleh dibayangkan, seorang tahanan di bawah tanah yang sangat rahasia, orang yang tidak pernah mendapat kunjungan orang lain mana mungkin mendapat cinta, apalagi cinta seorang wanita. Penilaian Tan Ciu kepada orang tua bungkuk itu harus dirubah. Inilah seorang jantan yang dapat menepati janji. Sunyi beberapa saat, dan akhirnya Tan Ciu yang membuka suara lebih dahulu. Ada suatu yang ingin ku tanyakan padamu, katakanlah, telahkah saksikan ilmu kepandayan Nona Chang di depan benteng penggantungan tadi, betul, bagaimana penilaianmu tentang ilmu kepandayan Chang Cheng Cheng maksudmu, kau membantingkan ilmu kepandayanku dan ilmu kepandayan Nona Chang itu betul, ilmunya hebat. Kukira kami mempunyai kepandayan setingkat, mungkin aku berada sedikit di bawah dirinya, Tan Ciu telah menyaksikan ilmu kepandayan Chang Cheng Cheng dan itulah ilmu kepandayan yang sangat menakjubkan, maka bisalah dikatakan, kakek bungkuk ini tidak dapat memadainya, hal itu memang mungkin sekali. Percakapan mereka berhenti sampai di situ. Diketahui Tan Kiam Lem sedang mengajak Chang Cheng Cheng masuk ke dalam benteng penggantungan. Maksud dari gadis berbaju putih itu ialah menemui Tan Ciu, dan seharusnya Chang Cheng Cheng mengajak masuk ke dalam kamar tahanan di bawah tanah ini. Tan Ciu melonggok ke arah pintu masuk, di sana tidak terlihat ada orang yang datangi walau waktu sudah berselang lama sekali, mengapa masih belum terlihat. Si pemuda mengerutkan alisnya seraya mengapa belum terlihat mereka datang berkata, orang tua bungkuk memberikan penyahutan. Betul. Seharusnya mereka sudah tiba, Mungkinkah titik mungkinkah ada sesuatu hal di luar dugaan berkata Tan Ciu. Mereka menantikan kedatangan Chang Cheng Cheng, tapi gadis berbaju putih itu sedang mengalami suatu penderitaan. Hal ini tidak diketahuinya. Tan Ciu dan orang tua bungkuk itu saling pandang. Kukira kawan wanitamu itu telah dibius oleh Tan Kiam Lem, berkata siorang tua bungkuk. Sekujur bulu badan Tan Ciu bergidik bangun. Ia menggigil dingin. Hal ini bukanlah tak mungkin, mengingat pengalaman dan kejahatan Tan Kiam Lem. Dengan suara gemetar ia berkata, mengalami pemindahan sukma, HMM, dengan ilmu kepandayan yang dimiliki oleh Chang Cheng Cheng Mungkinkah, Mungkinkah dapat dikalahkan, berkata Tan Ciu ragu. Ia pernah menyaksikan ilmu kepandayan Chang Cheng dan ilmu kepandayan itu tidak perlu diragukan lagi. Orang tua bungkuk berkata, Bila dalam keadaan tidak ada kesiap siagaan hal ini besar kemungkinan terjadi, Tan Ciu tertegun. Bila betul apa yang diduga oleh orang tua bungkuk ini, dimisalkan Chang Cheng Cheng mengalami pemindahan sukma, akibat dan hal itu sangat besar sekali. Aku harus segera menolongnya, berkata Tan Ciu berteriak keras. Sekarang berkata orang tua bungkuk itu memandang si pemuda. Betul, berkata Tan Ciu singkat. Orang tua bungkuk menganggukan kepalanya seraya ia berkata, Baiklah, biar ku buka totokan jalan darahmu dengan gerakannya yang gesit, dengan jari duanya yang lincah orang tua itu menotok jalan jarah Tan Ciu. Jalan-jalan darah tersebut telah tertotok oleh Tan Kiam Lem, hal itu akan mengakibatkan gengguan gerakan dan kebebasan si pemuda. Maka ia membebaskannya. Tan Ciu bernapas sebentar, menyalurkan peredaran darahnya ke seluruh tubuh dan terasa sangat baik sekali, tidak terdapat gengguan. Mereka berdua meninggalkan kamar tahanan di bawah tanah. Di tengah perjalanan orang tua bungkuk itu menoleh dan memandang Tan Ciu, seraya ia berkata, Segala sesuatu langkah harus dipikirkan masak-masak, jangan terlalu gegabah. Harus memandang diriku, Baik, berkata Tan Ciu singkat. Dan mereka melanjutkan perjalanannya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba terdengar suara lengkingan tertawa yang sangat panjang. Tan Ciu terkejut, dan memandang orang tua bungkuk ia berkata, Sungguh menyeramkan, orang tua bungkuk menghentikan langkahnya, ia bertanya, Kau kenal dengan suara itu tidak? Siapakah yang berteriak seperti ini gadis si Chou itu, Chou Yang, ha ha, ha, terdengar lagi suara bising Chou Yang. Tan Ciu melompongkan mulutnya. Ia telah gila, orang tua bungkuk itu menambah keterangan yang lebih jelas. Hei, apa Tan Ciu berteriak? Itulah sesuatu yang terberat bagi si pemuda, diketahui Chou Yang masih hidup, tetapi ia tidak tahu bahwa Chou Yang telah menjadi gila. Nona Chou telah menjadi gila Tan Ciu bergumam, orang tua bungkuk itu menganggukkan kepala, mengapa Tan Ciu bertanya lagi. Inilah salah satu rencana jahatan Kiam Lem. Ia membuat Chou Yang gila, seumur hidup ia menjadi gila. Dan setelah itu ia akan mati karenanya, Tan Ciu berteriak. Aku harus menemuinya, aku harus menolongnya. Orang tua bungkuk itu berpikir sebentar, kemudian berkata, Baik, aku akan mengajakmu bertemu dengan Chou Yang dahulu, dan arah mereka berganti, kini menuju ke arah datangnya suara lengkingan Chou Yang tadi. Sebagai arsitektur dari bangunan benteng penggantungan, orang tua bungkuk itu dapat memahami. Segala seluk-beluk keadaan, dengan mudah ia dapat mengajak Tan Ciu ke tempat kamar tahanan Chou Yang. Membuka satu pintu rahasia. Tan Ciu dan orang tua bungkuk itu telah masuk ke suatu ruangan yang sangat gelap. Dengan menudingkan jari tangan ke arah suatu tempat, orang tua bungkuk itu berkata, Itulah Chou Yang. Tan Ciu memeriksa dengan seksama, matanya dikedip-kedipkan, dan kini ia telah menjadi biasa dengan keadaan di tempat gelap itu terlihat seorang gadis dengan rambut tidak terurus, terurai panjang berada di balik trali besi. Itulah Chou Yang. Tapi Chou Yang yang kini Tan Ciu saksikan bukanlah Chou Yang yang dahulu itu, bila dahulu Chou Yang sangat cantik gerakannya lincah dan berilmu kepandayan sangat tinggi, kini tanda-tanda itu sudah tak terduga lagi. Gadis dihadapannya adalah seorang yang betul-betul menjadi gila, kumal kotor, dengan rambutnya yang kusut tidak teratur pakaiannya yang sobek-sobek dan dekil itu, mungkinkah Chou Yang yang dahulu dikenal olehnya? Tan Ciu maju mendekati. Kini ia dapat melihat jelas sekali, gadis gila itu adalah gadis yang pernah dikenal olehnya, itulah betul-betul Chou Yang. Nona Chou itu betul gila, Tan Ciu bergumam. NG, mengapa orang yang telah dibuat gila oleh Tan Kiam Blem akan mengalami keadaan yang lain termasuk gadis ini? Ia gila untuk seumur hidupnya. Dan perlahan-lahan ia mati, mati karena tidak tahan menderita penyakit gila itu. Tan Ciu menjerit, keras. Tidak. Tidak boleh terjadi hal seperti ini. Aku harus segera menolongnya, di dalam tahanan kamar istimewa. Chou Yang yang telah menjadi lelah karena berteriak-teriak menjerit-jerit tertawa ha-ha, ha, ha, menangis menggerung-gerung, dan akhirnya ia tidur berbaring di pojok yang gelap itu. Tan Ciu mendekati sehingga memegang jeruji besi kamar tahanan dan ia menggigil. Nona Chou, Chou Yoak tidak mendengar suara panggilan ia masih meringkuk berbaring. Tan Ciu berteriak lebih keras. Nona Chou, teriakan ini bergema di seluruh huangan, Chou Yang tersentak kaget dengan pandangan sinar Mek itu sangat sayu, ia memandang ke arah orang yang memanggil itu. Tan Ciu dan Chou Yang saling pandang. Siapa kau kata-kata ini keluar dari mulut Chou Yang? Nona Chou, aku Tan Ciu, Tan Ciu. Hai hai, ha, 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 siapa Tan Ciu, aku tidak kenal, berkata Chou Yang dengan wajah pucat sekali. Bagaikan disayat dengan pisau, hati Tan Ciu terasa sangat pedih. Nona Chou, tidak kenalkah kepadaku, ha, 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 titik kenal titik oh ya, aku kenal kepadamu, kau adalah pemuda jahat itu, kau adalah pencuri isi hariku, tapi, kau, jahat. Aku, harus membunuhmu. Chou Yang menubruk ke arah pintu. Tan Ciu menyengkir ke belakang, orang tua bungkuk turut menyaksikan segala kejadian tersebut. Ia menarik napas dalam-dalam. Chou Yang berkata lagi, Hayo, kemari kau aku cinta kepadamu. Mari sini, gila. Betul-betul Chou Yang sudah jadi gila. Siapakah yang mengakibatkan kegilaan Chou Yang ini? Tan Kiam Lem. Dan siapa yang memaksakan kejadian tersebut? Tan Ciu tak seharusnya ia memaksa Chou Yang membuka rahasia benteng pengantungan, sehingga mengakibatkan gadis tersebut tersiksa sehingga seperti apa yang dilihat olehnya. Tan Ciu mematung di tempat. Hatinya dirasakan hancur luluh, ia menyesal atas perbuatannya yang telah dilakukan pada Chou Yang. Biar bagaimana secara tidak langsung, ia harus memikul tanggung jawab itu. Tan Ciu berpaling ke arah orang tua bungkuk itu dan berkata, Chiam Pual, tolonglah lekas agar ia dapat sembuh kembali, orang tua bungkuk berkata, apa yang kau akan lakukan setelah menolongnya? Aku akan segera cari Tan Kiam Lem, menuntut balas. Aku harus membunuhnya, dengan ilmu kepandayanmu, tidak ada bedanya dengan telur di ujung tanduk. Kau bukanlah tandingan Tan Kiam Lem, seharusnya aku bersedia menolong gadis itu dan setelah berhasil, kau harus mengajaknya meningsalkan tempat ini. mengajak Chou penagantungan betul dan harus Yang meninggalkan. Berjanji, kau harus memeliharanya. Benteng baik-baik. Aku berjanji akan baik-baik memperlakukan dirinya, baik, dengan mudah orang tua bungkuk itu dapat masuk ke dalam sel tahanan dibukanya segala sesuatu dengan alat yang telah tersedia, ia harus mengobati gadis sengsara itu. Menyaksikan ada orang yang datang, tubuh Chou Yang melesat, ia berteriak, kau iblis, aku akan membunuhmu, tentu saja gerakan Chou Yang tidak membawa hasil, dengan cepat dan gesit orang tua bungkuk itu telah menotok jalan darah si gadis, robohlah tubuh gadis tersebut. Dari luar kamar tahanan Tan Chiu menyaksikan kejadian tersebut. Orang tua menggerakkan jari-jarinya dengan mengerahkan tenaga dalam menotok beberapa bagian tubuh gadis tersebut. Dengan kepandaian orang tua bungkuk itu, tentu saja tidak sulit baginya untuk menyembuhkan penyakit Chou Yang. Sepasang matanya yang lain turut menyaksikan kejadian tersebut. Tan Chiu tidak sadar ia sedang memusatkan seluruh perhatian kepada gerakan-gerakan jarinja, ia harus dapat menyembuhkan Chou Yang secepat mungkin. Tiba-tiba, orang yang mengintip mereka mengeluarkan suara. Saudara Tan, Tan Chiu tidak mendengar suara panggilan itu. Seluruh perhatiannya masih ditujukan ke dalam sel kamar tahanan Chou Yang. Saudara Tan, memanggil lagi suara tersebut dengan lebih keras. Kali ini suara itu menggema di seluruh ruangan. Tan Chiu membalikkan badannya, ia dapat melihat sepasang metu yang mengintai ke arah mereka lalu segera ia membentak. Siapa aku? Aku Tung Lip, jawab orang itu. Hei, kau siapa? Tung Lip, tanda tanya betul. Aku Tung Lip, hal itu sungguh berada di luar dugaan Tan Chiu. Tidak disangka si cendetiawan serba bisa Tung Lip berada di dalam kamar tahanan benteng penggantungan. Tan Chiu mendekati sel kamar tahanan Tung Lip. Diperhatikannya sebentar, dan segera dikenalinyalah orang tua yang pernah mengetpalai satu rombongan untuk memecahkan rahasia pohon penggantungan, tetapi tidak berhasil itu. Keadaan Tung Lip di dalam kamar tahanan benteng penggantungan tentu saja tidak dapat disamakan dengan dahulu. Kalau aku kalah, lebih kurus, pucat dan rambutnya pun tidak teratur rapi bersih, siapakah yang percaya orang ini seorang jago tua yang pernah mengetpalai rimba persilatan? Terdengar Tung Lip membuka suara. Bagaimana kau berada di tempat ini dan mengapa kau ditangkap oleh mereka bertanya Tan Chiu kepada Tung Lip? Aku ditangkap oleh mereka, oleh siapa? Chou Yong Yen atau Tan Kiam Lam Chou Yong Yen? Bagaimanakah permusahanmu dengan Chou Yong Yen sangat panjang untuk diceritakan? Saudara Tan, kau pernah berkata bahwa kakakmu yang bernama Tan Siang itu mencari aku betul, mungkin. Hal ini mungkin dapat terjadi, ku duga ia telah datang berkunjung ke rumahku. Tapi ia tidak berhasil menemuiku.